Intro Saat ini saya sedang berada di Dripol Air Kolkor Ayurut Barhakampori Dimana saat ini sedang berlangsung koperasi pers penangkapan yang terjadi di wilayah Dripol Air Barhakampori Periode Mei sampai dengan Juni Dimana jumlah kasus yang berhasil ditanganin berjumlah 16 kasus Dan kompersi ke sehari ini disampaikan langsung oleh Kasudit Patroli Air Dripol Air Kasudit Gakum Dripol Air Kasasidik Subdikat Gakum Dimana ada jumlah 25 tersangka yang berhasil diamankan Dan dari 16 kasus yang berhasil ditanganin ada 5 kasus narkotika 2 ilegal logik, 2 ilegal oil, 28 BBL, 4 deskripsi sing, dan 1 TTPO Dan beberapa kasus masih dalam penyelidikan dan perkembangan Korpol Airut Barhakampori melakukan kegiatan press release Yang dipimpin langsung oleh Kompos Pol Dadan Selaku Kasudit Patroli Air Dripol Air Dan juga hadir Kasudit Gakum Dripol Air Dan Kasisdik Gakum Dripol Air Dalam release tersebut mengungkap 16 kasus menonjol Selama periode 30 Mei sampai 31 Juli tahun 2022 Di Aula Lantai 3 Gedung Widodo Budi Darmo Dripol Air Pada tanggal 4 Agustus 2022 Dalam komitmennya, Dripol Air bertugas membantu Kakor Pol Airut Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan Serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan negara kesatuan Republik Indonesia Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam Atau musibah Serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kapal polisi Dripol Air, Korpol Airut Barhakampori Melalui 54 unit kapal yang bertugas di seluruh Indonesia Melakukan patroli kawasan dan pengawasan kapal polisi Dalam rangka memberikan Lin, Yom, Yan Masi Guna terciptanya Harkam Tipmas dan Gakum di wilayah perairan Melalui pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan intelijen Dalam bidang keamanan Melakukan penyelidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan Melakukan pembinaan masyarakat perairan Perencanaan dan pengendalian Serta pengawasan program kegiatan Bin Mas Air Dan penyelenggara pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kapal polisi secara rutin Penegakan hukum yang pertama yaitu berhasil mengungkap kasus penangkapan pengedar narkotika Ilegal logging, illegal oil, penyelundupan BBL, destructive phishing, dan TPPO Dari 16 pengungkapan kasus tersebut, kerugian negara mencapai 40,1 miliar rupiah Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!